Hai alamualaikum kembali lagi di channel aku daydela teman-teman kali ini aku mau sharing tentang satu produk yang baru aku pakai tapi sebenarnya udah lama banget dipakai sama enggak lama banget sih udah agak lama dipakai sama anak aku itu ini emina face was dot brush dot brush ini bukan brush dot brush jadi awalnya tuh gini ini udah mau hampir abis loh jadi awalnya tuh gini anak aku tuh kan udah SMP kelas 7 ya Nah dia tuh awalnya pakai pencuci muka dari pijen itu nanti aku kasih fotonya di sini ya Nah itu tuh sebenarnya udah cocok banget nggak bikin dia kering nggak bikin dia iritasi gitu ya udah cocok banget udah pas banget wanginya juga baik banget kepasannya harganya semuanya udah cocok cuman karena anak aku tuh mungkin merasa kayak aku udah nggak anak kecil lagi gitu ya jadi dia tuh ngerasa kayak Bunda teman-teman aku tuh udah nggak pakai lagi produk untuk bayi gitu pada aku udah jelasin deh pijen ini yang facial wash ini bukan untuk bayi karena bayi nggak mungkin pakai facial wash gitu ini tuh cocok untuk kamu gitu tapi dia tuh kayak kayak gini tapi aku malu kalau dibawa sekolah kayak anak kecil gitu Oh ya udah akhirnya ada mau apa terus temen-temen aku pada pakai emina bun aku mau coba gitu Oh ya udah deh kalau gitu akhirnya kita cari itu ya kalau di Bandung itu ada TSM ya Trans Studio mall nah kita cari di situ akhirnya dia pilih lah yang ini nih yang berpurs ini sebenarnya kalau nggak salah ada juga sih varian yang lain dari facial wash tapi eh kenapa anak aku pilih ini mungkin karena warnanya yang lucu gitu ya tapi nggak apa-apa nah si si emina facial wash ini harganya juga lumayan hemat lah kalau nggak salah di bawah 30.000 untuk kemasan 60 mili jadi lumayan banget gitu nah untuk kemasannya ini lucu banget memang khas remaja banget udah gitu eh dia tuh menarik banget jadi enggak ada baunya gitu ya jadi baunya tuh kayak apa ya nggak ada sih nggak ada baunya jadinya ya enak lah itu mungkin nggak ada parfumnya nah karena anak aku udah pakai ini terus aku melihat mukanya nggak ada perubahan yang jelek maksudnya dia nggak iritasi pokoknya cocok aja gitu ya nah akhirnya aku penasaran juga pengen coba gitu aku coba deh si emina ini si facial wash yang dot worse ini ternyata tagihan dong jadi aku sekarang lagi seneng banget pakai ini bayangin di kulit aku yang sensitif yang gampang banget jerawatan atau upnut prone udah gitu gampang banget gatel gampang banget kering walaupun kadang-kadang berminyak gitu aneh banget kan kulitnya aku tapi aku syukurin aja nah ternyata si emina facial wash yang ini tuh enak jadi dia tuh efek ngebersihnya tuh pas gitu kan ada facial wash yang kalau udah pakai tuh kayak kering kayak ketahit gitu ya ada ada juga yang efeknya licin terus gitu kalau kata orang sudah meleer gitu ya jadi licin terus dicuci berkali-kali mungkin itu karena ada efek moisturizer-nya yang lewat efek moisturizer-nya gitu aku tuh sebenernya enggak suka yang kering banget enggak suka yang juga licin gitu nah emina ini tuh pas banget enggak bikin efek kering tapi enggak bikin efek licin jadi kesetnya tuh pas gitu jadi ada efek bersihnya gitu nah aku pakai ini juga udah lumayan lama mungkin ada satu bulan mungkin ya dan ketagihan jadi aku sekarang pakai terus nih sementara ini tuh gitu ya nah ini udah mau habis anak aku malah aku bun aku pengen coba yang lainnya jangan yang dot burstnya gitu terus aku bilang padahal bunda baru cocok gitu ya tapi gak apa-apa nanti dia beli lagi varian yang lain setelah ini habis aku coba lagi deh ikutan sama dia nah buat temen-temen yang cari facial wash yang ringan udah gitu murah atau hemat lah ya enggak terlalu murah juga sih ya hemat lah terus emak terus enggak bikin efek-efek yang aneh-aneh gitu ya kalian boleh coba nih emina facial wash ini siapa tahu cocok juga kayak aku terima kasih udah nonton video aku ya sampai ketemu lagi video selanjutnya jangan lupa subscribe atau like atau komen juga di bawah kalau ya udah 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 coba atau baru mau coba atau mau tahu tanya tentang ini ya aku rasain boleh komen di bawah ya Assalamualaikum